Pemirsa bermain musik klasik ternyata bisa dimana saja, termasuk di Taman Kota. Nah, sekelompok seniman Jakarta berhasil menggalang sebuah orkestra dari Taman Suropati. Segmen Demi Nusa kali ini sekaligus menutup redaksi sore. Terima kasih, sampai jumpa. Setiap hari minggu, alunan musik klasik selalu terdengar di Taman Suropati, Jakarta Pusat. Puluhan anak-anak berlatih dan bermain musik gesek. Inilah Taman Suropati Chamber Orchestra, atau biasa disingkat TSC, yang berdiri sejak tahun 2006 silam. Orkestra taman ini dirintis oleh Agustinus Esti Sugengliharson, atau yang agrab dipanggil Agus. Ide-nya didapat ketika Agus mengikuti workshop keroncong di Den Haag, Belanda. Di sanalah, pria asal mengtilan Magelang, Jawa Tengah ini melihat beberapa musisi memainkan musik di Taman Kota. Ide seperti ini menjawab keprihatiran Agus, yang juga seorang guru, melihat banyaknya anak dan keluarga menghabiskan akhir pekannya hanya untuk kegiatan konsumtif. Taman ini adalah sebuah ruang publik yang dimana disini ada tumbuh pohon-pohon besar, yang menyuplai oksigen cukup untuk kegiatan anak-anak. Kita bisa bayangkan, anak-anak yang latihan di ruangan ber-AC dengan latihan di sini, oksigennya disuplai oleh pohon-pohon ini, sudah tentu kekuatan mereka jauh lebih kuat dibanding di dalam ruangan ber-AC. Bersama tiga temannya sesama pemain alat musik gesek, Agus membentuk sebuah komunitas belajar di luar ruangan. Dari hanya beberapa orang, kini anggota Taman Suropati Chamber berkembang menjadi 140 orang. Komunitas ini bertujuan mengenalkan musik klasik kepada anak-anak dan generasi muda. Selain musik klasik, KSC juga mengajarkan lagu-lagu daerah dan nasional. Belajar musik itu kan belajar terampilan, jadi mesti harus belajar tiap hari. Bukan diborong seperti orang ujian, wayangan semalam, besoknya ujian bisa. Tapi kalau musik terampilan nggak bisa. Tentu saja, bukan tidak ada halangan belajar di Taman Terbuka. Salah satu kendalanya tempat terbuka ini pasti kita campur sama suara bajai, sama suara metromini, sama suara motor, dan lain sebagainya. Dan juga kalau lagi musim hujan, kita kadang-kadang gantian. Kita main satu lagu, hujan main dua lagu, kita main dua lagu, hujannya satu lagu. Masih bisa konser di luar negeri juga. Pokoknya bikin lagu Indonesia dikenal banyak orang. Dari hasil belajar mereka, TSC beberapa kali menggelar konser. Bahkan diundang untuk tampil di Istana Negara. Berkat musik klasik, Taman Suropati menjadi lebih indah dan bersahabat. Stani Selau, Sugiat Moko, Jakarta